Perintah yang dibuatnya itu adalah apa-apa? Ketika kita ngalami masa sulit, bagaimana reaksi kita, bagaimana respon kita, melakukan perintah itu. Bersuka citalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam, kalau saudara masih berharap, saudara tidak boleh berduka cita. Masih harap sama Tuhan, gak boleh sedih. Kalau saudara sedih, artinya gak berharap sama Tuhan. Sabarlah dalam kesesakan. Kenapa harus sabar dalam kesesakan? Orang sesak, gampang meledak. Sabar itu adalah lama meledak. Wah itu berat, butuh roh kudus. Bertekun, makanya dia bilang bertekunlah dalam waktu kita berdoa. Kita buang CO2, kita terima apa? O2, hadirat Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, pengampunan Tuhan, kekuatan dari Tuhan. Kita terima waktu doa. Untuk kita buang apanya saudara? Kepaitan, kesesakan, ketakutan, kecemasan, segala macam. Terima kasih telah menonton!